Kepala Dinas Lingkungan Hidup, LH, DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan maksud kunjungan penjabat. P. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ke tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang. Asep berharap adanya TPST Bantar Gebang dapat menjadi solusi bagi penanganan sampah di DKI Jakarta. Hal tersebut karena terdapat teknologi refuse derived fuel, RDF, plan yang dapat mengolah sampah menjadi bahan baku lebih berguna. Asep menginformasikan bahwa saat ini pembangunan RDF plan di TPST Bantar Gebang telah mencapai 98 persen. TPST Bantar Gebang tersebut dipastikan dapat selesai pada akhir Januari tahun 2023 nanti. Sementara itu, Heru menjelaskan saat ini yang harus dikembangkan adalah terkait dengan keamanan TPST Bantar Gebang. Salah satunya, Heru mencontohkan bahwa para pekerja harus hati-hati saat mendorong doser. Sebagai informasi, doser merupakan alat berat yang digunakan untuk sebuah pembangunan konstruksi. Heru mengatakan bahwa ia hanya memberikan koreksi yang sesuai dengan logika. Heru menegaskan bahwa koreksi yang terpenting adalah standar operasional prosedur, SOP, harus dipersingkat lagi. Lebih lanjut, Heru menginformasikan bahwa kiriman sampah dari DKI Jakarta yang akan diolah di TPST Bantar Gebang adalah 1000 ton per hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!